Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, melakukan peninjauan jalur tol Jakarta-Semarang pada Kamis sore. Kerusakan sejumlah titik jalan tol menjadi perhatian dari Kakor Lantas Polri ketika meninjau langsung jalur tol dari Jakarta menuju ke gerbang tol Kalikangkung, Kota Sumarang. Bersama rombongan dari Lintas Sektor seperti Jasa Marga, Jasa Raharja, dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, mereka memantau kondisi terkini jalur tol Transjawa. Ditemui di gerbang tol Kalikangkung, Kakor Lantas Irjen Pol Santiabudi menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan usai melintas di jalur tol. Salah satunya soal kondisi jalan, beberapa ruas ada lubang yang dirasa akan membuat pengguna jalan tidak nyaman nantinya. Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi saya lihat jalan juga ada beberapa ngelidur lubang di jalan tol saya, pokoknya nanti membahayakan penumpang atau pengemudi yang mungkin terkejut. Ini harus kita setrika, tanda kutip memang ya, untuk memastikan kesiapan apa saran ini tadi. Jadi ini sudah survei kita yang ketiga, selain Pantai Selatan, lalu Pantura, sudah kemarin Pak Eri, dan saya juga tidak bisa hadir. Hari ini kita jalan tol yang pernah saya lalui satu tahun yang lalu, nanti terakhir adalah Banten untuk kesiapan penyeberangan. Kita harapkan kita masyarakat bisa kita layani dengan masuk dulu ke dalam, baru menikmati fasilitas reseria. Jadi tidak berhenti di depan pintunya, ini kadang-kadang yang menjadi kemudian sumbatan yang mengibatkan tumpah ke jalan. Ini yang akan menghambat. Sementara itu, Sekretaris Badan Mengatur Jalan Tol Triyono Juno Asmono mengatakan, bahwa jalan berlubang yang sudah teridentifikasi di sejumlah spot jalur tol wilayah Jawa Tengah, akan segera diperbaiki dan terselesaikan pada awal April mendatang. Mel Salfiori melaporkan.